Perayaan Natal bersama digelar Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan tema Bakal pulanglah mereka ke negerinya menuju jalan lain. Melalui tema ini umat Kristiani diajak untuk merespon segala rintangan dan tantangan dengan berpegang teguh pada firman Tuhan. Perayaan Natal bersama jajaran Kemen Pari Kraf digelar secara khidmat di Balai Rung Sudirman Kemen Pari Kraf. Perayaan Natal bertajuk maka pulanglah mereka ke negerinya menuju jalan lain. Dia diri Men Pari Kraf Sandiaga Uno dan Waw Men Pari Kraf Anjiletano Sudipyo yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindu Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif. Melalui perayaan Natal bersama ini umat Kristiani diingatkan bahwa tantangan dan rintangan akan selalu ada. Namun sebagai umat Tuhan haruslah bersiap menghadapinya dan berpegang teguh pada firman Tuhan. Satu hal yang saya-saya sangat pelajari dalam perjalanan imam saya. Yes, kita sebagai individu tidak bisa mengontrol. Tapi kita percaya kita punya Tuhan yang besar yang mengontrol segalanya. Bapak Ibu sekalian yang memberikan kita kekuatan untuk terus bisa berdiri teguh. Tapi saya memaknainya bahwa di dalam agama yang saya anjut, Islam, inilah yang disebut sebagai konsep hijrah. Di mana kita melakukan sebuah perjalanan dengan penuh optimisme melangkah maju menatap masa depan. Perayaan Natal di Kemenparekraf semakin baik dan juga kreatif setiap tahunnya. Perayaan Natal juga semakin terasa keberkatannya. Tim Liputan Ainews melaporkan. Mari bersama-sama memperjuangkan Indonesia Sejahtera menjadi anggota Partai Perindo. Mudah caranya. Gabung sebagai anggota Partai Perindo. Daftarkan diri Anda sekarang melalui aplikasi atau website Partai Perindo. Isi nomor handphone dan buat password Anda. Kemudian menunggu verifikasi OTP sesuai nomor handphone Anda. Isi data diri Anda seperti nomor NIC, email, gender, status, dan alamat. Sertakan foto KTP dan foto diri Anda dan kirim. Selamat Anda sudah terdaftar menjadi anggota Partai Perindo. Ikuti prosesnya dan berjuang bersama Partai Perindo. Untuk Indonesia Sejahtera.